Tiga anak yatim piatu yang ada di Banjar Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kelungkung, kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sang kakak harus bekerja serabutan, bahkan salah satu dari tiga bersaudara tersebut menderita autis, sehingga hanya bisa berdiam diri di dalam kamar. Beginilah keseharian Wayan Soekrani, warga Banjar Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kelungkung. Tinggal bersama kedua adik dirinya, Soekrani membuat kerajinan pamor atau kapur sirih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan ini baru ia lakukan dalam beberapa hari terakhir dan itu berkat sumbangan dari donatur. Sejak tiga tahun lalu, ketika bersaudara ini menjadi yatim piatu lantaran sang ayah meninggal dunia, serta ibunya meninggalkan rumah dan kembali menikah. Ironisnya, salah satu adik Soekrani menderita autis, sehingga hanya bisa terdiam di dalam kamar tanpa melakukan aktivitas apapun. Akibat terkendala biaya, sang adik pun harus putus sekolah di salah satu SLB di Kelungkung. Keuntungan dari membuat kapur sirih yang hanya mencapai 20 ribu rupiah per hari, menyebabkan Soekrani harus mencari pekerjaan tambahan secara serabutan. Terkait kondisi ini, pihak desa mengaku telah memberikan bantuan terhadap keluarga Malang ini, meski dirasakan belum maksimal. Kalau dari kabupaten, dina sosialnya sudah membantu, dari desa sudah juga. Dumun nak meresedayang, Pak, bekerja ke sawah. Makin karena sekolah, adiknya nggak bisa ngurus adiknya sekolah. Dumun kan pulangnya, nanggung dia ke sawah, belum lagi jaga adiknya yang disabilitas. Meski dalam segala keterbatasan, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat tiga bersaudara ini untuk menjalani hidup. Diharapkan ada bantuan yang lebih lagi dari pemerintah supaya ketiga anak tersebut dapat hidup secara layak. Kadek Martana melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.